Intro Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Maria Christina dalam berita mingguan kami Fokus Dunia edisi 8 April 2014 Saya akan menemani Anda dengan berakam berita menarik dari berbagai negara Headline kali ini kita mulai dengan berita sebagai berikut Latihan mengubah tempat parkir jadi rumah sakit di Israel Biola Stradivari Langka diharapkan pecahkan rekor Intro Pemirsa inilah berita pertama Rumah sakit tempat Israel mengubah sebuah 1.500 tempat parkir bawah tanah Menjadi apa yang dikatakan sebagai bangsal darurat berbenteng terbesar di dunia dengan 2.000 tempat tidur Menurut petugas pelatihan untuk mengubahnya akan memakan waktu selama 72 jam Sebuah pusat medis Israel mengadakan latihan mengubah tempat parkir mobil di bawah tanah Menjadi sebuah rumah sakit darurat Hal ini mengemakan keprihatinan bahwa negara dapat berada di bawah serangan roket api dalam konflik di masa mendatang Dibangun untuk menahan serangan konvensional dan non-konvensional Rumah sakit darurat bawah tanah di kota Haifa Israel Utara itu dapat menampung hingga 2.000 tempat tidur Dalam masa damai bagaimanapun, fasilitas bawah tanah itu menyediakan 1.500 tempat parkir yang sangat dibutuhkan untuk kompleks ramai Jelas untuk menempatkan rumah sakit bawah tanah atau sesuatu seperti ini itu membuang-buang tempat dan banyak sumber daya Jadi diputuskan untuk membangun sesuatu yang juga sangat dibutuhkan di rumah sakit yaitu tempat parkir Dan tempat parkir serbaguna yang dalam keadaan darurat berubah menjadi rumah sakit bawah tanah terbesar di dunia dengan 2.000 tempat tidur Kebutuhan akan tempat yang terlindung menjadi jelas selama Perang Israel tahun 2006 dengan milisi Isbullah Libanon Saat ribuan roket ditembakkan ke Israel Utara menyerang pusat-pusat populasi utama Selama konflik tersebut banyak roket menghantam lingkungan di sepanjang rumah sakit Rambam Haifa Dan para staff terus beroperasi di daerah-daerah yang tak terlindungi Tempat ini sangat penting karena orang-orang dapat menerima pengobatan tanpa takut akan pengeboman atau dirawat di bawah tembakan Juga karena Anda menerima pengobatan di tempat yang aman Ini akan membuat orang merasa mereka ditangani dengan baik Para petugas rumah sakit berkata mereka memerlukan 72 jam untuk mengubah tempat parkir menjadi rumah sakit berfasilitas penuh Yang akan mencakup seluruh bangsal rumah sakit biasa termasuk dialisis, onkologi, dan bangsal bersalin Fasilitas ini juga dilengkapi dengan sistem penyaringan dan ventilasi yang dirancang untuk melawan serangan perang biologis dan kimiawi Polusi di Beijing menembus tingkat berbahaya hingga ke tingkat di mana para warga menjadi khawatir untuk kesehatan mereka Perusahaan asuransi terbesar di sana bahkan telah membatalkan jaminan untuk asap dan kabut Tingkat polusi di Beijing terus naik hingga pada level bahaya pada hari Kamis, 27 Maret Menyebabkan warga mengkhawatirkan kesehatan mereka Indeks kualitas udara resmi Beijing yang mengukur polutan di udara termasuk sulfur dioksida memuncak lebih dari 400 pada hari Kamis Pada level 300 dianggap berbahaya Sedangkan rekomendasi dari WHO, level harian tidak boleh melebihi 20 Indeks di Beijing secara rutin melebihi 300 dan kadang-kadang menembus 500 Seorang warga Tang Jin mengatakan dia merasa tidak aman dari udara yang jelek meskipun memakai masker di dalam kantor Bila saya melihat cuaca semacam ini, saya tidak senang Cuaca ini mempengaruhi kesehatan dan saya telah sakit dalam dua hari ini Meski memakai masker, saya masih berpikir sepertinya tak ada perbaikan Saya harap, bagaimana mengatakannya ya? Mungkin lingkungan ini bukan problemnya Beijing Tetapi dari wilayah sekitar, setiap orang harus kerja keras untuk memperbaikinya Pekerja kantoran Liu Qian mengatakan bahwa sulit bagi orang-orang di luar Beijing membayangkan bagaimana buruknya asbut itu Jika saya dalam perjalanan bisnis di luar kota, mempunyai bayangan yang positif dari Beijing Jika Anda tidak tinggal di Beijing, Anda akan mengira bahwa asbut tidak begitu buruk Setiap orang di luar kota ini berpikir perlu ke Beijing melihat sendiri Membuktikan bahwa cuaca di sana bukan masalah besar Tetapi ketika benar-benar sampai di Beijing, melihat setiap orang memakai masker Menurut surat kabar China Daily, dua perusahaan asuransi terbesar telah menghentikan jaminan untuk asbut Setelah jaminan semacam ini diluncurkan seminggu sebelumnya Surat kabar tak menyebutkan mengapa pengawas asuransi negara Memperintahkan People's Insurance Company of China dan Ping An Insurance Group menghentikan penjualan itu Kualitas udara yang memburuk itu menjadi perhatian utama para pemimpin China Mengkhawatirkan timbulnya kegelisahan yang meluas seiring dengan perlawanan dari penduduk Asbut yang menyelimuti Beijing itu ditimbulkan dari lalu lintas Serta industri-industri yang berpolusi berat di Provinsi Hebei Masalah Twitter Turki menjadi sorotan terbaru sosial media dalam menghadapi masalah ketidakstabilan politik Di saat mereka tengah membangun pangsa pasar di luar negeri Berikut berita selengkapnya Sejumlah pengguna Twitter mungkin akan tertawa untuk terakhir kalinya atas kudeta digital Setelah Perdana Menteri Turki, seorang pengguna berat Twitter, memblokir situs ini Twitter dilarang saat memasuki masa pemilu Para pakar teknologi termasuk Presiden Turki sendiri dengan cepat menemukan solusi Dengan sedikit bantuan Twitter Lens Ulanov memiliki Measabol berkata Sungguh hal menarik melihat mereka menyemprot dinding settingan DNS Hanya untuk mengakses kembali Twitter Maksud saya, ini tentang bagaimana publik telah berubah Seperti yang dilakukan para pakar teknologi Twitter is blocking Turkey menjadi topik terhangat dalam dunia Twitter saat ini Larangan muncul lantaran setelah Twitter menolak menghapus konten skandal politik Namun kejadian tersebut tidak begitu berdampak pada Twitter Karena ini bukan pertama kalinya dunia politik memberangus media sosial Seperti China, yang melakukan pelarangan dengan lebih efektif Ini sangat berisiko Tentunya karena pasar terbesar untuk jaringan media sosial berada di negara berkembang Tempat yang belum cukup untuk membangun sebuah benteng Mereka merasa jenuh di AS Sehingga mereka mencari ke luar negeri untuk lebih berkembang Menurut pandangan Scott Kessler Risiko tersebut sudah bukan rahasia lagi bagi investor Sebagian besar perusahaan menyoroti secara luas konteks pada pengajuan publik SEC Yang berisiko langsung pada sejumlah negara Dan pemerintah yang memilih untuk tidak membuat penawaran yang selektif Faktanya adalah kami tidak benar-benar tahu Apa yang akan terjadi pada beberapa perusahaan atau bisnis mereka Twitter berharap layanan resmi di Turki akan kembali berjalan seperti biasanya Sebuah biola Stradivari yang langka Diharapkan dapat memecahkan rekor dunia untuk alat musik Biola tersebut diperlihatkan sebelum jadwal pelelangan Dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 25 Juni 2014 mendatang Anda sedang mendengarkan suara yang mungkin adalah salah satu alat musik terbaik yang pernah dibuat Biola ini dibuat oleh perajin Italia legendaris Antonio Stradivari pada tahun 17-19 Dan adalah yang pertama berada di pasaran dalam 50 tahun Menurut tim Inggris dari Sotowi Ini dibuat oleh pembuat biola terbaik sepanjang masa Ini adalah satu dari hanya 10 biola Ini adalah yang terbaik dari seluruh biola Dapat dikatakan strat terbaik di dunia Instrumen yang dilindungi dengan terapi ini dikenal sebagai McDonnell Dibuat selama masa yang dianggap periode emas Stradivari Antara tahun 1700 hingga 1720 Selama 300 tahun para pemusik legendaris telah menghargai Stradivari Atas suara mereka yang mendalam dan kaya Instrumen ini seperti puncak prestasi manusia dalam hal keterampilan dan dalam hal sejarah yang terkait dengan instrumen khusus ini Harganya senilai setidaknya 45 juta dolar AS Karena itulah tawaran terendah untuk penjualan tertutup mendatang Hal ini diharapkan dapat dengan mudah mengalahkan rekor harga lelang dunia saat ini Yaitu 15,9 juta dolar AS untuk biola tahun 1721 Stradivari Lady Blunt Yang terjual di tahun 2011 Pemenang lelang karya besar ini akan diumumkan pada tanggal 25 Juni Pemirsa kami akan jadi sejenak Setelah pesan-pesan berikut kami akan menyuguhkan berita-berita menarik selanjutnya Mesin otomatis cupcake pertama nuyong Pastur hip-hop kait kaum muda Polandia Perangko British Guyana, One Sand Magenta Yang disertifikasi oleh Royal Philatelic Society London Akan dilelang di pelelangan Sotheby, New York pada Juni mendatang Diperkirakan angkanya akan menembus 10 hingga 20 juta dolar Ini adalah perangko paling terkenal di dunia Satu-satunya yang berasal dari British Guyana, One Sand Magenta dari tahun 1856 yang langka Para ahli dari Royal Philatelic Society telah melakukan autentifikasi di London Menjelang lelang pada Juni mendatang Guyana, Britannia adalah salah satu negara pertama di dunia yang menerbitkan perangko Dan ini masih disertai cap lokal Untuk 4 sen hanya tinggal beberapa, tapi yang 1 sen cuma ada satu Ada banyak usaha pemalsuan karena kelangkaan perangko ini Kebanyakan dari mereka sangat mencolok Ada yang dicetak secara modern, ada juga yang memakai kertas masa kini Yang paling sulit dibedakan adalah bila seseorang menaruh 4 sen untuk ditukar menjadi 1 sen Perangko One Sand Magenta diperkirakan akan menembus rekor penjualan dalam sebuah pelelangan Perangko ini kecil, berukuran 1,4 inci Ini akan menjadi benda paling perharga yang pernah dijual dalam hal berat dan ukuran Diperkirakan perangko ini akan menembus 10 sampai 20 juta dolar Sorbay akan mulai menawarkan perangko ini pada 17 Juni mendatang Sebuah mesin otomatis cupcake diluncurkan di New York Siap untuk memenuhi kebutuhan akan rasa manis dari penduduknya Mesin ini merupakan yang pertama di kota ini Sejak pertama kali diluncurkan di Beverly Hills, California Warga New York berbaris untuk mesin otomatis cupcake pertama di sana Yang menjanjikan cupcake segar langsung dari oven Dinamai ATM Cupcake, mesin ini diluncurkan oleh Sprinkles Cupcakes Toko cupcake yang pertama dimulai di Beverly Hills, California ATM Cupcake pertama mereka luncurkan di Beverly Hills pada Maret 2012 Dan mesin di New York merupakan yang kelima di Amerika Serikat Salah satu pendiri kami, Candace Saat itu hamil anak keduanya dan mengidam sesuatu yang manis di tengah malam Lalu berpikir, saya punya toko cupcake Kenapa saya tidak bisa mendapatkannya? Saat itulah ide ATM Cupcake lahir Mesin otomatis terdiri dari komputer yang dioperasikan dengan lengan robot Isinya adalah rasa-rasa yang tengah dijual di toko yang hanya buka 12 jam sehari ATM Cupcake menampung sekitar 800 cupcake Dan mengikuti jadwal memanggang yang sama dengan toko kami Jadi pada hari tertentu, ada 12 hingga 16 rasa di toko Maka mereka juga akan ada di ATM Kami mengemas mereka sepanjang hari dan menyetoknya di ATM Setelah itu kami menyiapkan ATM dan tergantung dari rasa apa yang Anda pilih Lengan robot akan mengambil rasa tersebut dan menggesek kartu Dan setelah itu Anda akan mendapat cupcake-nya Warga New York sudah tidak sabar untuk mencoba mesin itu Ini hebat, sangat menyenangkan Saya suka cupcake dan sprinkles adalah favorit saya Saya sangat senang dan berharap mereka membuka lebih banyak ATM di kota ini Randa Abdelhamid datang bersama putrinya yang berumur 6 tahun, Salma Sangat bagus dan menyenangkan Ia sangat bersemangat Kami melihat pengumuman di Facebook Jadi kami hendak datang dan melihatnya Sangat menyenangkan Rasa-rasa yang tersedia antara lain Rasa kelapa, coklat pekat, red velvet, dan lemon Harga sebuah cupcake adalah 4,25 dolar AS Dan mesin dapat mengeluarkan hingga 4 cupcake sekali pesan Dari pemegang Nobel hingga desainer dan pemilik motel Sebuah pameran Smithsonian baru menyoroti budaya dan kontribusi dari komunitas India Amerika di Amerika Serikat Berikut laporan selengkapnya Sebuah pameran baru di Museum Smithsonian AS Mengeksplorasi sejarah yang masih sedikit diketahui oleh komunitas India Amerika Yang jumlahnya mencapai hampir 3 juta di AS Disebut di luar Bollywood orang India Amerika membentuk negara Pameran ini merupakan pameran pertama di Smithsonian Yang melihat secara mendalam pada para imigran India Kurator Museum Momaya yang juga merupakan seorang India Amerika berkata Yang memilih judul pameran untuk menunjukkan sisi berbeda dari India Kami bertanya pada masyarakat umum Apa yang mereka pikirkan saat berpikir tentang India Orang India, India Amerika Dan satu kata yang paling sering muncul adalah Bollywood Kami ingin memberitahu bahwa tentu saja India Amerika jauh lebih banyak Daripada yang digambarkan di Bollywood atau budaya populer apapun dalam hal ini Pameran bertujuan untuk menyoroti kontribusi oleh imigran India Kepada masyarakat Amerika dan akar mendalam mereka di AS Beberapa dari barang pameran termasuk gaun bersulam yang dikenakan oleh ibu negara Michelle Obama Dan dirancang oleh Nin Khan Tropi dari pemenang India Amerika pertama dalam lomba mengeja Amerika Spilling Bee Baluna Tarajan dan sebuah foto raksasa dari anggota Kongres pertama India Amerika Dalib Singh Saud bersama Presiden John F. Kennedy dan Lyndon Johnson Momaya berkata bahwa aspek paling menantang dari pekerjaannya adalah Menentukan bagaimana untuk memasukkan komunitas beragam Banyak suara dan pengalaman itu ke dalam pameran yang hanya seluas 1.524 meter persegi Pameran ini dibuka di Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian pada tanggal 27 Februari Dan akan dipajang setidaknya selama satu tahun Seorang pastur katolik di salah satu kota Polandia, Broklau Menciptakan video musik hip-hop di sela-sela waktu luangnya Ia berhasil menggait kaum muda untuk menjadi lebih religius serta mulai berkunjung ke gereja Jakob Barsak bukanlah seniman hip-hop biasa Siapa yang akan ke surga beritahu bagaimana melawan godaan setan Begitulah lirik musik rapnya Ia adalah seorang pastur katolik Disamping tugas komunitasnya Ia mengkomposisi musik dan merekam video di waktu luangnya Orang-orang yang bertanya kadang-kadang tidak berani mendekati kami dan bertanya tentang pastur Sebab pastur seperti orang serius yang tidak berani mereka dekati Dengan hip-hop, karena kita memiliki kepentingan yang sama, mereka lebih berani Pada awalnya, usaha telah mengejutkan sesama anggota seimannya Tetapi kini idenya telah diterima, bahkan menjadi populer Setelah sesama pastur melihat banyak anak muda yang tertarik Menurut Barsak, ia tahu secara langsung keridakpuasan beberapa pemuda di work law Dibesarkan di salah satu blok komunitas kota itu Saat itu Polandia masih merupakan negara satelit komunis Uni Soviet Mereka tidak punya waktu, bahkan mungkin kesempatan Saya ingin mengingatkan mereka bahwa langkah pertama bisa diambil Musik saya bukan sesuatu yang sulit dijangkau Tetapi memobilisasi orang untuk mengambil langkah pertama Beberapa anak muda yang membantu Barsak membuat video musiknya Pertanya percaya bahwa pastur itu bisa sukses dalam industri musik Jika ia meluaskan subjeknya untuk menyentuh bidang pendidikan dan pekerjaan juga Salah satu rapper di grup itu, Piotr Birnert, merasa bahwa Barsak telah mengambil langkah berani Sekarang sangat sulit untuk mengakui iman Tetapi rap selalu menjadi musik untuk orang-orang berani Selalu diperlukan keberanian untuk berbicara tentangnya Tidak peduli tentang agama atau tinggal di masyarakat Tidak ada tempat untuk orang lemah di dunia rap Walaupun Barsak belum mencapai sukses nomor satu dengan rekamannya Tetapi inovasi religiusnya telah terbukti di tengah anak muda Roklau Dan memperkuat komunitas gereja katolik di daerah tersebut Pemirsa jangan kemana-mana Karena pilihan berita selanjutnya akan kami tampilkan Antara lain Pria Siberia memelihara buaya di apartemen Kembok cinta sebabkan sakit hati di Paris Dua karya seniman jalanan bangsi yang diselamatkan Diperlihatkan di London pada pameran yang menampilkan beberapa karya seniman jalanan lainnya Pameran akan diikuti oleh lelang yang hasilnya akan disumbangkan ke badan amal setempat Dua karya oleh seniman jalanan Inggris bangsi yang diselamatkan Diperlihatkan di London Rabu 26 Maret lalu Sperm Alarm dan Two Reds adalah beberapa dari 20 karya yang akan dipamerkan di pameran kontroversial baru Sebelum dilelang pada akhir April Pameran yang berjudul Mencuri Bengsi ini juga akan menampilkan potongan-potongan dinding ikonik lainnya Termasuk Old School, Liverpool Red, Balloon Girl, dan Silent Majority Beberapa dari mereka masih dalam proses restorasi Karya-karya seni ini diambil dari beragam tempat Sperm Alarm misalnya Diambil secara ilegal dari sebuah bangunan hotel di London Dan Two Reds berasal dari pintu metal yang digambari pada Festival Seni Berlin tahun 2003 Pameran dan penjualan diorganisir oleh Sincura Group Penjualan potongan-potongan seni ini telah menyebabkan kemarahan publik Dan juru kampanye lokal telah menyuruhkan mural tersebut untuk dikembalikan ke masyarakat Namun polisi mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada tindakan ilegal yang terjadi Tony Baxter, Direktur bersama Sincura Group, berharap Bahwa pameran baru ini akan membantu menyatukan debat tentang pengambilan seni jalanan Singkat cerita, kami tidak mencari dinding-dinding ini Atau menarik orang untuk mengambil dinding-dinding ini Kami tidak pernah mendekati seorang pun untuk mengambil dinding bengsi Pemilik gedung yang datang ke kami Mereka tidak pernah meminta karya seni itu untuk dilukiskan di dinding mereka Dengan adanya gamar bengsi di dinding Anda Akan ada risiko gedung Anda akan jadi turun ke peringkat kedua Mengurangi nilainya yang berarti Anda tidak bisa menjual properti itu Ada pula pers yang mengelilingi properti Anda Banyak dari orang-orang ini yang tidak menyukainya Mereka tidak pernah meminta karya seni itu digambar di dinding-ding Baxter juga mengemukakan bahwa pameran dan penjualan karya seni di dinding itu Akan memberikan kesempatan hidup pada karya seni dalam jangka panjang Menurut penyelenggara, keuntungan dari penjualan akan diberikan pada badan amal lokal Serta Nelson Mandela Children's Fund Inggris Walaupun hasil penjualan di pameran terdahulu cukup banyak Tidak ada jaminan bahwa karya seni itu akan terjual Anda tidak bisa memberi harga untuk karya-karya ini Mereka bukan van Gogh, bukan money Mereka akan terjual untuk orang yang siap Harganya meningkat oleh orang-orang seperti Anda Dengan pers yang membicarakan tentangnya Jangan salah sangka, mereka adalah seniman yang fantastis Ia telah berpikir banyak tentang karyanya Mereka karya yang indah Pada akhirnya, pasar terbentuk oleh orang-orang yang ingin membayarnya Pameran mencuri bengsi ini akan berlangsung di Hotel M.E. London pada 24 April Dan lelangnya akan berlangsung pada tanggal 27 April Seorang pria Rusia memelihara bayi buaya naik di sebuah apartemen biasa di Siberia Sergei Valkov telah mengadopsi bayi buaya tersebut sejak lahir Dan saat ini buaya tersebut telah berbobot 25 kg Hewan peliharaan yang menggigit Pria Siberia telah mengadopsi buaya yang tinggal bersamanya di apartemen yang sederhana Sergei Valkov berkata dia memeliharanya sejak bayi Menurutnya, hewan tersebut tidak memerlukan perlakuan khusus Hanya penanganan profesional Sebenarnya, reptil tidak memerlukan perawatan khusus Mereka makan sedikit Dibandingkan dengan kucing dan anjing Mereka tidak memerlukan perawatan khusus Satu-satunya hal adalah Anda harus memiliki keterampilan profesional untuk menangani mereka Tidak semua orang akan setuju untuk melakukan itu Buaya Nile berbobot 25 kg bernama Tusik Dan menurut Valkov, dia meninggalkan kandangnya kapan saja dia mau dan menelusuri apartemen semaunya Mungkin kabar baik bagi buaya Tetapi bagi kucing peliaran Valkov, tampak sedikit waspada terhadap teman serumahnya Gembok cinta yang ditinggalkan oleh para pasangan yang sedang kasmaran di jembatan terkenal Paris Telah menyebabkan sebuah petisi online yang meminta hal tersebut untuk dihentikan Gembok-gembok itu dinilai telah mencemari lingkungan dan sungai dengan karat Serta membebani jembatan dengan cukup berat Apakah ini cinta atau justru ketidakpedulian? Sekitar 700 ribu gembok bergantungan di jembatan ikonik Paris Ditinggalkan oleh para pasangan kasmaran untuk mengunci perasaan mereka Tetapi terlalu banyak cinta bisa menjadi hambatan Karena gembok-gembok tersebut telah memberati jembatan Menurut Lisa Taylor Hove yang meluncurkan petisi online tidak untuk gembok cinta Jembatan itu sebenarnya sedang dirusak secara fisik oleh berat gembok Oleh karatnya, yang berasal dari gembok kejala dan pagarnya Serta perusakan lingkungan pada sungai dari kunci-kunci yang dilemparkan dan berkarat The Pondus Arts adalah jembatan paling terkenal yang terkena masalah ini Jembatan itu kini memegang 93 metrik ton logam Setara dengan tiga truk besar diparkir secara permanen di jembatan pejalan kaki Tetapi para turis sepertinya tidak terlalu khawatir Saya pikir ini adalah vandalisme yang dapat diterima Ada beberapa hal yang ilegal atau tidak boleh Anda lakukan Tetapi masih bisa diterima Saya pikir jika ini tentang polusi Ada masalah-masalah polusi lain yang perlu ditangani selain gembok di Pondus Arts Petisi tidak untuk gembok cinta telah ditandatangani oleh ratusan pendukung Yang lebih suka melihat cinta yang membebani untuk dibuang Seekor bayi gorilla untuk pertama kalinya lahir melalui bedah sesar di kebun binatang San Diego Mari kita simak bersama berita menarik ini Seekor bayi gorilla yang terkena pneumonia Setelah lahir lewat bedah sesar di kebun binatang San Diego Diperkenankan keluar dari rumah sakit untuk berjalan dengan ibunya Bayi ini dilahirkan oleh bedah sesar pada 13 Maret lalu Setelah induknya, Imani, tidak mampu melahirkan Dia dirawat dengan antibiotik dan perawatan lainnya Setelah terkena gejala pneumonia dan gagal paru-paru Selasa lalu, penjaga kebun binatang telah merasa nyaman atas kondisi bayi tersebut Dan membiarkan Imani keluar untuk menjaga bayi tersebut Untuk bermain bersama gorilla lainnya Ini hari pertama para gorilla berkumpul bersama Imani dan bayinya Kami membiarkan mereka keluar bersama-sama dan semuanya berjalan lancar Sang Indung melakukan pekerjaannya dengan baik Bayi ini merupakan jenis langka dengan bobot 2 kg yang lahir setelah akhir kehamilan Imani dengan naluri keibuannya melindungi sang bayi Menggendongnya ketika ia mencari makanan dan sayuran Ia juga membutuhkan waktu untuk menyusui bayinya Dia menekap bayi di dada seperti yang dilakukannya saat kelompoknya keluar Anak-anak pasti merasa tertarik Induk seharusnya merawat bayi lebih lama, ini wajar Jadi normalnya bayi dirawat setiap 2 jam, hari ini Anda telah melihatnya Meski bayi ini belum memiliki nama Namun sudah ada beberapa kawannya yang siap mengajak bermain Seperti Frank dan Monroe, gorilla berusia 5 dan 2 tahun Di kebun binatang San Diego sudah ada 17 gorilla yang lahir di taman ini Dan telah menjadi rumah bagi 8 gorilla Pemirsa berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita Anda dapat menyimak Fokus Dunia melalui website kami Indu.ntdtv.com Atau berinteraksi dengan situs Youtube, Facebook dan Twitter kami NTD Indonesia Saya Merea Kristina bersama sekenap tim redaksi Fokus Dunia Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai berjumpa kembali minggu depan 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 Sampai berjumpa kembali minggu depan